Saya memiliki istri yang mudian, terlebih lagi ketika sedang haid, mudah sekali tersulut emosinya. Suatu ketika istri saya sedang bermasalah dengan ayah kandung dan kakak kandungnya hingga membuat mudiannya tadi itu kambuh. Hingga saya pun mencoba menasihatinya untuk tidak terpancing emosi, tapi tetap tidak didengar, malah ikut dimarahinya. Dan tidak jarang kami jadi ikut bertengkar. Bagaimana cara saya untuk menasihatinya? Agar istri mau mendengarkan nasihat positif saya, akan sikapnya. Di nasihati jangan pada saat emosi, akhi. Karena orang kalau lagi emosi, sulit untuk mengontrol semuanya, tidak bisa menerima itu. Susah untuk menerima masukan. Jadi saran saya jangan nasihatin pada saat dia lagi emosi. Jadi kalau pada saat itu lagi menggebu-gebu karena tidak ada gunanya, kita nasihati pun cuma seperti lempar garam di lautan. Biarin aja sudah. Dia marah-marah, dia ngoce-ngoce, ya sudah biarin ngoce. Dia sama tembok bicara silahkan. Antum buat kopi, makan, baca buku, buka laptop, buat sesuatu yang positif. Nanti kalau tidak ada teman ngocenya kan selesai. Daripada Antum ribut bertengkar. Kalau itu hasilnya ya, cari kegiatan positif. Saya yakin teman-teman, coba praktekin. Kalau ada istrinya yang suka emosional begini, praktekin ilmunya nih. Kalau dia lagi marah, duduk, lihat mukanya. Itu saja Antum buat. Tidak usah nyaut. Lihat aja mukanya. Pas terakhir dia bilang, kenapa kamu lihatin saya? Kamu cantik sekali kalau marah. Kalau lagi marah, luar biasa cantiknya. Sering-sering marah ya? Jangan terbuat emosi teman-teman. Laki-laki itu harus orang Arab mengatakan itu hafifuddam. Hafifuddam itu suka bercanda. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tapi bercanda positif ya. Jadi, kata Umar bin Khattab, kami kalau di luar, kami seperti singa sedang menunggu mangsanya. Dan kami kalau di rumah, kami kembali seperti anak-anak. Saatnya Antum membuat diri Antum awet muda di rumah. Jangan. Di luar sudah susah, panas, keringatan. Di rumah buat tegang lagi. Jadi masalah. Sederhana kan? Hadapi, lihat mukanya. Nah, duduk sebelahnya buat kopi, dengerin, sambil dia ngoceh, gak apa-apa. Insya Allah aman. Hah? Benar gak? Yang nganggu-nganggu memang yang sudah pengalaman saja. Yang bujang-bujang malam ini, gak ngerti apa yang harus dibahas. Terima kasih戴. Terima kasih. Terima kasih.